Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kalian kita hadir di tengah-tengah panjeningan podcast podcast Selasa Mana menyemenilai merawat nala Pemirsa sekalian podcast Selasa Mana ini merupakan bagaimana tradisi biaya rektika diskusi kita akan hadirkan di tengah-tengah panjeningan untuk mengembangkan wawasan dan intradikal panjeningan agar up to date di hari ini Pada pemirsa sekalian Selasa Mana akan hadir di tengah-tengah panjeningan bagaimana akan tayang di YouTube LPPM akan hadir di hari Selasa 1 bulan sekarang Di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Bapak Kepala LPPM IE yang penerogok Dr. Ahmadi MAG beliau juga sebagai seorang peneliti senior yang sudah meneliti sampai ke internasional dan hari ini juga sudah diterbit di internasional juga Selamat siang Bapak Ahmadi bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ahmadi Alhamdulillah siang Bapak Ahmadi Alhamdulillah siang Bapak Ahmadi Alhamdulillah siang Bapak Ahmadi di selasa makna ini Selasa makna ini program baru Pak Ahmadi dari LPPM Semoga kita bisa melahirkan peneliti-peneliti yang lainnya yang heroik dan terkemuka di Ponoroko dan di nasional bahkan di internasional It's a surprise It's a surprise and what is a wonderful program Begini Pak Ahmadi Panjeningan sudah melakukan penelitian dan juga terped di internasional ada salah satu artikel Panjeningan ini sangat menarik sekali karena hari ini itu banyak sekali tentang bagaimana etika penelitian hadir apa namanya asisten AI yang melakukan penelitian dan seterusnya itu ini menarik sekali kalau kita kaitkan dengan artikel Panjeningan yang berjudul The Ethical Management of Scientific Research in Islamic Education Indonesia di dalam book capture apa namanya Ethics in Scientific Research New Perspective ini luar biasa penelitian ini ini bagaimana Bapak bisa ikut dan penelitian sepertinya Bapak bisa ikut yang ikut meneliti bagaimana Bapak bisa Panjeningan jelas ini merupakan sebuah proyek yang menyangkut tentang temanya adalah The Ethic The Ethic of Research dan itu di launching oleh satu penerbit buku yang namanya Intech Open itu dari London dari London di Britania Raya di London kantornya di Britania Raya itu mempunyai tema besar yaitu menulis buku book chapter tentang The Ethic of Research dan mungkin mereka melihat tulisan-tulisan saya ada di antaranya itu adalah Lecturer's Perspective on The Ethic of Student Communication with Lecturer dari tulisan itu mungkin dia impression sehingga kesempatan mereka kontak kepada saya berkali-kali untuk menulis menulis salah satu yaitu yang diperkati karena buku itu etik etik di dalam dokter etik di dalam apa ini faksi etik di dalam apa ini artificial intelligence nah ketepatan mungkin mereka mereka melihat bahwa saya ketua LBPM terus kemudian ada tulisan tentang The Ethic of Communication dari situlah mereka kemudian meminta berkali-kali untuk menulis tentang etik penelitian di pergurungan linggi ketua LBPM kita sudah menginternasional semoga bisa menginspirasi kita-kita yang mudah-mudah ini Pak ya iya dan memang tepat sekali karena di milestone-nya LBPM YAYI Enbonorogo di milestone itu kita sudah kita tulis di Renstra itu tahun 2024 itu kita sudah harus ke internasional maka tahun 2023 karena yang visibility-nya itu di LBPM maka saya ya harus meneguhkan diri dulu menulis di di tingkat apa ini internasional itu ya kalau boleh tahu Bapak kira-kira apa yang melatar pelagangi penelitian panjeningan ini jadi begini ya megavalue core value itu sangat esensial sekali di seluruh lini kehidupan termasuk di penelitian itu esensial kalau itu core value-nya hilang maka akan berdampak yang tidak berkulis maka Nabi pun sejak kecil itu core value-nya adalah sidik amanah tablet meskipun masih kecil sudah core value-nya ini istilah baru dari kita ada core value luar biasa menurut Bapak penelitian panjeningan ini apakah diilhami atau melihat suatu fenomena di dalam masyarakat atau di dalam penelitian akademisi apakah ada kesalahan etika atau bagaimana Bapak jadi begini ini meskipun juga boleh kita membuka pintu dari permasalahan tapi saya lebih suka membuka pintu dari keunikan keunikan yang menciptakan nilai baru yang menciptakan keberkahan baru yang menciptakan apa ini pintu baru yang menciptakan tentang pandangan baru karena apa ya luasnya alam itu luasnya ini adalah kalau bahasanya yang kuasa itu adalah seluas langit dan seluas bumi jadi kita tidak terhingga kita tidak perlu kita harus berjibaku di kubangan yang sama tetapi kita membangun yaitu value baru creating value terus termasuk membuat keberkahan baru menciptakan hal-hal yang baru sehingga keunikan-keunikan ini yang harus kita buka jadi berangkatnya bukan dari permasalahan tapi berangkatnya adalah bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik lagi luar biasa ya pemirsa mungkin kita bisa contoh bagaimana mengembangkan value-value baru sehingga bisa menumbuhkan keberkahan-keberkahan yang lainnya kira-kira begitu bapak ya iya betul lantas begini bapak lantas begini bapak apabila etika penelitian ini tidak teratasi kira-kira apa yang terjadi bapak jadi begini dalam konteks buku saya itu tulisan saya itu memang ada tiga tiga pertama adalah pilar berkaitan dengan instrumen pilar instrumen ya pilar instrumen yang kedua adalah pilar peridahim paradigma paradigma dan yang ketiga adalah pilar tentang ultimate goal ultimate goal ketiga itu ya ketiga ini ini yang harus menjadi kupasan 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 dalam apa tadi itu penelitian ilmiah gitu mas dalam konteks instrumen ya kita begitu dalam konteks instrumen di dalam penelitian ini bahwa ada ada tahapan-tahapan perskriptif perskriptif itu artinya tahapan-tahapan yang jelas bahwa namanya instrumen penelitian itu harus berangkatnya adalah dari dari listening dari sama mendengarkan mendengarkan dulu dari listen itu mendengarkan data mendengarkan hal-hal yang menyangkut tentang informasi setelah mendengarkan instrumen yang dibuat adalah well observe melihat observasi mengobservasi jadi instrumen penelitian itu adalah harus melakukan observasi observasi partisipal observasi terstruktur dan yang ketiga yaitu atidah direnungkan diayati gitu jadi itu diayati itu jadi di dalam riset itu kita memperoleh memperoleh data dari pendengaran memperoleh data dari observasi setelah itu dilakukan apa ini penghayatan karena Allah dulu telah memberikan kepada kita yaitu ada value-value yang Allah berikan kepada sangat tajam sekali untuk membaca terhadap data dari pendengaran data dari observasi dan setelah melakukan yaitu instrumen penghayatan baru menggunakan yaitu knowledge reasoning nah knowledge reasoning itu adalah bahasa di Al-Qur'annya adalah ulil albab menggunakan otak kanan randomize kemudian otak kiri sistematis otak belakang itu memorize dan otak belakang itu adalah analogical reasoning untuk mengambil keputusan nah ini adalah instrumen tahapan-tahapan perjalanan untuk memperoleh data yang bagus yang valid yang benar-benar itu valid itu harus melalui proses yaitu adalah pendengaran dulu setelah itu dilakukan observasi setelah itu dilakukan penghayatan perenungan terus dilakukan relasi dengan otak kanan randomize otak kiri sistematis otak belakang memorize baru dilakukan analogical reasoning baru diputuskan dianalisis itu adalah etik instrumen seorang itu mempunyai hati kita dengan etik itu bagaimana dalam instrumen dalam subkapan jenis itu ini ditulis di dalam pilar instrumen bagaimana jadi sebelum ke hati kita ini kan ada namanya pandangan harus kritis pandangan harus kritis itu adalah pandangan tentang paradigma data ya kita harus memperoleh yaitu apa ini fakta data ya setelah fakta data itu nanti harus diamati tentang direlasikan dengan fakta teori teorinya siapa yang harus digunakan dan direlasikan seperti apa itu mas jadi ini sangat bermakna di selasa ini ya jadi setelah dilakukan relasi fakta teori baru fakta kebijakan apa artinya penelitian itu tidak direlasikan dengan kebijakan kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah sehingga mana undang-undangnya mana PP-nya dan mana apa ini dan yang yang ketiga adalah apa ini etik ultimate goal nah ultimate goal inilah yang mas abu tanyakan di mana posisi apa hati hati ini adalah bahwa riset itu harus dikaitkan dengan yaitu adalah the awareness of god tujuan dari akhir sebuah penelitian itu hanya satu yaitu hanya yaitu menjalankan keputusan Allah menjalankan doa Allah menjalankan kecapaian tujuan kepada Allah s.w.w.t kontek yang terberi ya itu dalam kontek ibadah tapi ini adalah kontek ini adalah visibility-nya visibility-nya visibility the ultimate visibility itu ada yaitu Allah s.w.t oke Pak begini terkait dengan bagaimana penelitian harus berhubungan kepada Allah ada salah satu apa namanya tulisan panjeninan bagaimana penelitian itu juga digunakan untuk semai perdana diantaranya adalah bagaimana penelitian itu diarahkan terkait dengan moderasi bisa jelas kata maksudnya bagaimana jadi awal daripada manusia itu adalah tugasnya adalah membangun balances keseimbangan keseimbangan sistemnya yang Allah berikan kepada kita semua yang berupa alam jagad raya dan langit ini dalam posisi sistem yang rapi dan yang satu-satunya yang berani memegang amanah itu adalah manusia sehingga di dalam kontek menjalankan itu harus tahu teori-teori relasi-relasi antara sistem-sistem yang dibangun oleh Allah supaya itu terjaga keseimbangannya nah keseimbangan ini di dalam kontek bahasa yang kebijakan yang baru itu namanya moderate nah begitu tidak boleh terlalu ekstrim terlalu kanan juga tidak boleh ekstrim terlalu kiri penelitian penelitian tidak boleh terlalu tidak boleh terlalu bagaimana mengambil keuntungan saja itu kan berarti tidak boleh subjektif kita bagaimana subjektif menurut pandangan kita atau bukan tapi kan itu adalah temuan penelitian dengan hakikat sistem yang dibangun Allah itu harus berapa bermitting begitu kalau sudah bermitting itu berarti terbangun yaitu moderate keseimbangan jadi tidak hanya dalam konteks sebuah religion saja tapi jauh lebih dari itu bahwa penelitian itu adalah membangun keseimbangan membangun moderate menuju perdama ya dengan seimbang itulah semua sehingga ritmonya itu jadi enak ritmonya jadi tidak terdestruktif tidak terjadi apa namanya itu pengambilan manfaat secara sepi itu pertanyaan terakhir Pak sebagai ketua atau salah lembaga penelitian masyarakat IEN Penerogo terkaitnya dengan isu etika ini harapan ke depan untuk IEN Penerogo seperti apa Pak jadi begini karena posisinya sebagai ketua masa buitanya tanya-tanya tentang ketua ketua itu kan berarti terkait dengan polisi iya polisi kalau sudah polisi itu berarti menyangkut bagaimana tentang perencanaan penelitian bagaimana melakukan bagaimana membangun maintenance keseimbangan penelitian merawat penelitian dan bagaimana melakukan evaluasi penelitian itu yang harus kita pegang karena polis posisinya adalah sebagai ketua harus menjaga itu kalau nanti perencanaannya nggak bagus sistem yang digunakan di dalam merawat penelitian ini nggak bagus maka termasuk litab dimas itu adalah sebuah aplikasi yang merawat bagaimana perencanaan bagaimana implementasi dan bagaimana evaluasi sebenarnya terekam semuanya sehingga visibilitasnya penelitian itu bisa divisi bisa dilihat bisa dicek bisa diambil manfaatnya bisa di apa ya di reference bagi orang lain itu luar biasa hari ini sudah hadir ditingkat kita ketua atau penelitian dokter ahmad terima kasih semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan kalayak masyarakat yang menorokok dan masyarakat luas iya memang betul terima kasih semoga kita bisa bertemu lagi di episode episode selanjutnya iya terima kasih mas abu di selasa bermakna ini memang selasa bermakna itu kan bahasanya kan berbagi nilai ya berbagi visi berbagi kepemilikan ada ada satu menarik namanya raksan dunia raksan dunia raksan dunia raksan dunia terima kasih perminta semoga ini bermanfaat dari saya bagi pembawa acara kurang lebih nyebut maaf akhiron walaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih